Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam um swastiastu namo buddhaya salam kebajikan selamat pagi sahabat peksi aci salam Satria Nusantara pada pembahasan kali ini kami akan mengulas salah satu jenis katurangan burung perkutut yang terbilang unik dan termasuk jenis yang langka sehingga tidak heran untuk jenis katurangan yang satu ini banyak dicari dan diburu oleh kalangan para pecinta burung perkutut katurangan Hai dan perkutut tersebut adalah perkutut katurangan Sumpeng Ratu lalu seperti apa ciri mati tuah condro hingga filosofi dari perkutut Sumpeng Ratu tersebut yuk kita langsung mulai pembahasannya perkutut ini memiliki ciri mati yang terletak pada bagian bulu atas telinga yang menyerupai Sumpeng atau hiasan pada daun telinga dan jenis bulu Sumpeng tersebut ada beberapa macam jenisnya ada jenis bulu Sumpeng yang berwarna putih ada jenis bulu Sumpeng yang terbentuk dari bulu biasa tetapi terbalik atau bulu yang mekar seperti membentuk hiasan kuping sehingga dapat disebut juga layaknya Sumpeng jadi ciri mati Sumpeng Ratu ini bermacam-macam jenis tetapi intinya adalah satu yaitu bulu atas telinga membentuk hiasan layaknya sebuah Sumpeng selanjutnya adalah mengenai condro dan tuah dari perkutut Sumpeng Ratu perkutut jenis ini dicondro akan sangat baik jika dipelihara oleh kalangan raja pemimpin atau minimal adalah seorang kesatria karena tuahnya dipercaya akan mendatangkan kebaikan dengan menambah kewibawaan yang akan membuat sang doronya disegani dihormati hingga disayangi banyak orang atau masyarakat selain itu perkutut ini juga dipercaya manggungnya atau hitung dari perkutut tersebut akan membawa ketentraman dan kemakmuran untuk lingkungan sekitar atau bermanfaat untuk banyak orang jika dipelihara oleh orang-orang yang tepat yang telah mampu menyelaraskan diri dengan mengambil makna hidup dari perkutut Sumpeng Ratu tersebut karena filosofi dari perkutut Sumpeng Ratu tersebut adalah sangat dalam seperti yang sudah kami sampaikan di atas arti dari Sumpeng adalah sebuah hiasan untuk telinga yang berfungsi untuk memperindah diri tetapi seindah-indahnya Ratu atau sang pemimpin agar dapat dicintai masyarakat atau rakyatnya adalah ia yang mengerti dan mau mengabdikan dirinya untuk kemakmuran dan ketentraman masyarakat itu sendiri sehingga ketika kita menjadi Ratu atau pemimpin jangan jadikan telinga hanya menjadi sebuah hiasan tetapi jadikanlah telinga itu telinga yang mau mendengar aspirasi rakyat serta mau menerima kritik maupun saran untuk kepentingan rakyat inilah ulasan singkat mengenai perkutut Katurangan Sumpeng Ratu dari ciri mati hingga makna yang tersirat di dalamnya semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat Satriopi Nayungan jika ada tutur kata yang kurang berkenan kami sampaikan maaf yang sebesar-besarnya dan jangan lupa dukung terus channel kami agar kami dapat terus berkarya untuk berbagi ilmu seputar Katurangan Burung Perkutut kepada sahabat-sahabat para pecinta dan pelestari burung perkutut Katurangan Nusantara akhir kata salam Satriano Nusantara salam rahayu 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 sagung tumati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati